Oh ini masih ada Mereka udah terbiasa jadi walaupun Saya kerja Saya kan tetep Wow sampai diminum kuahnya ini Halo teman-teman Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Lili Heis Hari ini saya libur kerja teman-teman Dan mau bikin Bakso Yuk Jawa ini syukuran kecil-kecilan teman-teman Dengan makan bakso Bakso buatan sendiri Dan good news teman-teman Alhamdulillah Awal tahun 2024 Gaji di tempat kerjaku Naik teman-teman Alhamdulillah pokoknya berkah Buat kita Semoga teman-teman yang lain Ketularan juga Rezekinya Kikut naik ya Rezekinya Tambah lancar semuanya Amin Amin Ya Rabbul Alamin Jadi ya Sebagai Rasa Syukur Alhamdulillah Keluarga saya Tak masakin Bakso Alhamdulillah Asli Pengen makan bakso Teman-teman Karena kalau Kampungku di Indonesia Di Blitar Kalau kita pengen bakso Kan Gampang Tinggal ke warung Kan ya Oh udah Banyak penjual Bakso Kalau disini Di Amerika Kalau pengen bakso Ya harus Utek bikin sendiri Agar Baksonya Cocok Sesuai dengan lidah Kita Lidah yang diinginkan Ya teman-teman Yowes Langsung aja Kita bikin Dulu Baksonya ya Sat-sat saja Seperti biasa Bahannya Simple Bikin bakso Alah saya Ini nanti Mau tak kasih Ini loh Telur Ikan Kok telur ikan Ya Allah Dok poyuh Teman-teman ya Tak kasih dok poyuh Dan ini Udah Ada daging sapi Langsung saja Daging sapinya Kita tuangin Ke Chopper Untuk bumbunya Tak kasih Saya tak kasih Bawang Bawang putih Mentah Sama ini Rambang goreng Sama Bawang goreng Ini tambah sedap ya Kalau ada ininya Terus Garam Secukupnya Kira-kira Ya segini Biar Rodok remasuk Penoleh Pen burih Masih ini Apa Lada Terus Putihnya telur Ya Putihnya saja Kita kasih Es Batu Cara orang Bikin Masakan itu kan Beda-beda Tapi Tujuannya Sama Sesuai Selera Masing-masing Ya Ini Jadi kalau Cara saya Masak itu Ya sesuai Selera saya Sakkarepku Dewi Pokoknya Mateng Kok Lali Apa Ya Allah Kita kasih Agrager Agrager Yang Plain Ini kita Sambil merebus Air dulu ya Buat Godok Pentolnya Saya Saya Nggak suka Pakai Obat Pengenyal Atau apalah Nggak suka ya Jadi kalau Pengen itu Biasanya Tak kasih Ini Agrager Yang Plain Yang Nggak ada Warna Oke Sini Nanti Kalau Lalu Kita Haluskan Teman-teman Ya Kita Chopper Dulu Sampai Halus Kebetulan Saya masih Punya Roiko Rasa Sapi Jadi Tak Tambah Roiko Sapi Biar Lebih Terasa Sapinya Ini Mau Tak Tambah Beberapa Sendok Teh Tepung Tapioka Tidak Banyak Banyak Dikit Saja Biar Daging Sapinya Lebih Terasa Jadi Sudah Selesai Teman-teman Ya Ini Ini Bakso Bahan Adonan Si Bakso Sudah Siap Kita Cetakin Terus Ini Apa Telur Puyuh Kita Buka Dulu Ya Nanti Buat Isian Buat Isian Si Pentol Baru Pertama Ini Juga Saya Beli Telur Puyuh Yang Dalam Kaleng Gini Ini Ada Airnya Kita Tuang Dulu Airnya Ya Kira-kira Satu Kaleng Ini Isinya Berapa Ya Isinya Berapa Kira-kira Ya Lumayan Akeh Sih Ini Teman-teman Ya Ini Sudah Dikupas Sudah Tinggal Bikin Saja Sudah Berkali-kali Cuci tangan Sudah Berkali-kali Cuci tangan Ya Lalu Siap Kita Cetak Ini Langsung Bikinnya Tidak Banyak Jadi Langsung Kita Cetak Dari Sini Saja Bikinnya Emang Pakai Tangan Ya Yowes Karena Yang Makan Keluarga Ku Sendiri Mereka Sudah Biasa Makan Segala Sesuatu Dari Tanganku Roto Roto Nek 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 Oke Bentuknya Nggak Bisa Nggak Bisa Mulus Yes Pokoknya Ini Saya mau Cetakin Semua Dulu Teman Teman Jadi Ini Pak Hes Lagi Di rumah Juga Teman Teman Ya Itu Mau Yes Jadi Ini Sebagian Adonannya Tak Bikin Goreng Ya Siumai Goreng Siumai Goreng Ya Jadi Ini Sudah Ada Tahu Pok Sama Itu Itu Goreng Sama Pentol Kita Didihkan Dan Siap Deh Untuk Kuahnya Itu Saya pakai Apa Rebusan Pentol Tadi Kita Tambah Lada Garam Bawang Bubuk Sama Penyedap Terus Ini Sebagian Tak Masak Disini Aja Tahu Pok Ready Siap Kita Makan Dan Ini Pentolnya Teksturnya Tidak Halus Karena Dalamnya Ada Ndok Jadi Sudah Matang Teman Teman Baksonya Kita Mau Sarapan Sarapan Plus Makan Siang Jadi Kita Siap Siapkan Dulu Ini Pentolnya How many Pentol You Want What Hats Sneddin The Mos Will Happier Tuh Ini Seledrinya Yang Banyak Saya Suka Seledri Banyak Plus Apa Kobes Yang Dirajang Kol Dirajang Sama Ini Bihun Tepik D Tall D Tall Tepik Tepik gel Terorse gorengnya rotok gosong rapopo kita tuang kuahnya oh ini masih ada yours you need more looks good one more oke oke teman-teman mari makan bakso pertama-tama kita cicipin dulu plain tanpa sambal tanpa kecap tanpa saus what the perfect for cold day dingin-dingin di luar suaca dingin sekali teman-teman ya wahnya enak sih ya seger bismillahirrahmanirrahim kita makan teman-teman ya bakso itu rata-rata selera semua orang doyan orang indonesia pasti rata-rata suka bakso ya karena kan gaji naik jadi semangat masak bakso bakso restambah sambal kecap saus mantap biasanya kalau makannya kita berdua saja ada yang komen Nadine mana Mbak Li Nadine lagi di sekolahan sekarang ya Nadine lagi sekolah dan ini si bapak bentar lagi juga berangkat kerja jadi kita makannya berdua saja bentolnya kenyal tapi gak pakai obat pengenyal ya pakai itu tadi putih telur sama ager-ager you like it i love it ini pertama kali juga saya beli telur telur puyuh ya teman-teman jadi kalau teman-teman suka bakso yang teksturnya kenyal tanpa pengenyal boleh dicoba tambahin ager-ager plane ager-ager yang gak ada warnanya kenyal tanpa pengenyal obat pengenyal mirip teman-teman ya tisunya selembar dibagi berdua gorengnya enak ya tapi sayang ini paling kulite kulitnya gak tau bahannya gimana gampang gosong digoreng atau apinya gak gak terlalu besar juga yang penting makan bakso enak jadi buat teman-teman yang udah maksudnya nonton vlog saya dari awal dari saya baru mulai kerja paling teman-teman masih ingat juga pas itu saya digaji berapa ya saya digaji di bawah UMR waktu itu teman-teman ya saya mulai kerja itu digaji sekitar 15 ya 15 dolaran alhamdulillah terus sekarang udah bisa dibilang saya mulai kerja November 2022 ya sekitar setahun dua bulanan ya alhamdulillah dalam kurun waktu segitu UMR di di tempat kerjaku di di kota Tukwila Tukwila Siti itu naik teman-teman jadi bulan Juli kemarin naik terus ini Januari 2024 per 1 Januari 2024 itu naik lagi dan alhamdulillah sekali naik lagi teman-teman UMR itu disini tuh jadi tiap ada kenaikan UMR a year wow ada kenaikan dari state government kayak state itu mungkin di kita istilahnya provinsi ya state government sama city government jadi ini yang naik ini khusus city government di Tukwila di tempatku itu kayaknya kata teman-teman ku juga aku browsing itu tertinggi di di state Washington UMR nya jadi kayak biarpun sama-sama kerja di mesis tapi kalau di kota yang lain di ditetap di state Washington tapi di kota yang lain itu beda UMR nya jadi kalau di tempatku di state di Tukwila city sini kota Tukwila aku kan tempat kerjaku itu namanya Tukwila teman-teman ya kotanya itu UMR nya jadi 20 dolar 29 jadi bersyukur banget dalam waktu satu tahun lebih sedikit itu aku mendapatkan kenaikan gaji sekitar 5 dolar lebih sedikit wah bersyukur banget pokoknya aku awal walaupun di gaji UMR itu aku juga tetap bersyukur teman-teman karena waktu itu saya belum punya pengalaman kerja terus terus apa yoh kan kerja pertama di Amerika terus saya diterima kerja tanpa interview terus di pertama di aku ngelamar sebagai kerja sesional kayak part time kayak gitu sementara aja itu awalnya si bapak ini sama itu nyuruh gak usah lanjut kerja blablabla tapi aku tetep maksudnya tetep sabar tak jalani akhirnya dibiarkan sampai sekarang udah tetep bisa lanjut kerja mereka udah terbiasa jadi walaupun saya kerja saya kan tetep wow sampai diminum kuahnya ini is this really good yeah jadi ya maksudnya biarpun saya ini seorang istri dan juga pekerja tapi saya gak lupa kewajiban saya untuk terlalu masak ngurus keluarga pokoknya ya bagi kita itu sekeluarga tetep bagi-bagi tugas kalau kayak gini halibur saya masakin lihat itu tadi lihat kan tak masakin bakso gitu aja diminum sampai kuah-kuahnya teman-teman pokoknya happy banget ya suamiku ini emang tipikal orangnya gampang gitu loh gak gak pikir pikirnya cuma sama ikan sama ikan pari yang kemarin yang teman-teman itu yang kita bahkan yes oke i still can make a vlog telling story ya you can do jadi pak S sudah mau makan sudah selesai makan dan katanya mau ngelanjutin kerjaannya jadi di belakang situ ya ofisnya di meja belakang saya disini saja sambil cerita teman-teman ya nyampe mana tadi ya yang masalah ikan itu saya gak tau ya karena di kampung saya saya biasa makan ikan itu cuma ya ikan pindang iwak pindang teman-teman kalau di tempatku pindang gerih terus lele grameh kayak gitu saja jadi saya gak tau kalau itu sejenis ikan pe atau ikan pari kayak gitu yang ternyata memang kata teman-teman yang komen di itu di vlog saya itu bilangnya emang baunya seperti itu jadi saya juga gak ngah awal itu saya kayak panik dong kita berdua panik kan di video itu si Bapak Isma mutas saya juga memutas baunya ternyata emang gitu yaudah next time kalau pengen makan kita nunggu mudik ke Indonesia saja yang sudah di asap kayak gitu ya baru kita bisa menikmati kalau disini tidak tidak bakal mengulang lagi beli ikan itu yang masih fresh karena kayak gitu oke teman-teman lanjut lagi kan soal kerjaan saya itu ya kan waktu itu saya awal mula kan saya nganggur juga lama itu karena nungguin green card jadi green card itu kayak permanent resident kayak bilang ya KTP lah kayak gitu jadi dengan green card itu saya kan bisa kerja bisa bebas keluar masuk Amerika kayak gitu teman-teman ya nah setelah green card saya disetujui saya akan langsung ngelamar kerja karena sudah saya terbiasa dari kecil dari muda itu kan sudah kerja sebisa-bisa saya terus nyampe sini kan nganggur setahun lebih lah hampir dua tahun karena nungguin proses itu kan terus akhirnya begitu seneng dong dapat pertama work permit saya di approve dengan work permit itu saya sudah punya social security work permit sama state ID kan KTP KTP lah gitu itu akhirnya saya bisa ngelamar kerja di mesis pas waktu itu terus nilalah kan teman-teman pasti ingat waktu itu saya kan ditempatin di Ntoisara sama waktu seminggu itu si bosku yang nge-hire aku itu langsung bilang Lily kamu nanti takip ya kita keep kamu jadi permanent full time di bagian levis di main departemen awalnya aku juga ragu banget pas itu tuh kayak aku bisa enggak aku bisa enggak tapi santai tetap walaupun gitu aku tetap santai lah tak jalanin walaupun sembari takut juga kan namanya pengalaman kerja pertama pasti dredak nervous itu biasa kan ya terus ternyata gak terasa udah setahun dilevis teman-teman sekarang ya dari suka duka sekarang udah enjoy bosku juga baik dari banyak hal yang tak lewati dengan kerja itu dan alhamdulillah apalagi kemarin awal 1 Januari 2024 gaji naik dan naiknya kan itu 20 29 itu kan UMR UMR di Tukwila City di kota Tukwila UMRnya naiknya segitu tapi di tempat kerjaku itu kan karena ada kayak persatuan apa gitu serikat pekerja itu kan ya akhirnya kita dibayarnya di atas UMR itu walaupun cuma berapa sen tapi kan tetap bersyukur banget teman-teman ya Alhamdulillah bersyukur banget gitu loh karena kerjaanku itu juga full time terus makanya udah udah settle gitu aku ngerutnya aku tuh udah nyaman di tempat kerjaku terus jam kerjaku pun kan gak berubah-berubah jadwalku tetap gini terus aku mau minta apa request apa ke bosku maksudnya yang sekiranya bosku bisa maksudnya itu selalu dikabulin gitu loh mau apa itu ya karena aku pun kayak gini teman-teman jadi kalau kita bisa menunjukkan kualitas diri kita kita ini oh pekerja sing rajin sing ulet gitu kan otomatis mereka juga ngeliat oh ini loh kayak aset gitu kan ya bukan berarti membakangkan diri ya membanggakan diri kan ya memang saya memang mereka bilang saya ini orang pekerja keras gitu karena yang pekerja keras akhirnya ketika saya mau kayak kemarin saya pulang Indonesia padahal saya baru sekitar berapa bulan kerja kan belum ada setahun saya sebulan juga dikabulin sama big bossku terus balik ke Indonesia balik ke Amerika sama si Pak Hes disuruh kalau kamu gak libur hari minggu keluar aja nyari kerjaan akhirnya aku ngomong ke boss boss sama suamiku suruh keluar kalau gak dikasih libur hari minggu akhirnya akhirnya dapatlah saya libur di hari minggu jadi kita bisa ada family time terus kayak besok ini besok ini ada inventory teman-teman inventory di tempat kerjaku kan di Levis juga jadi besok itu harus masuk jam 5 pagi udah mulai kerja teman-teman ya disini masih super gelap super dingin kalau musim dingin gini ya tapi yang biasanya saya libur Jumat ini hari Kamis dikasih libur jadi jadwalnya diskedulin kayak gimana ya tanpa saya minta bosku itu ngerti oh jadi kalau hari ini libur saya bisa istirahat terus nanti bisa tidur awal karena besok bangun pagi gitu loh jadi jangan bersyukur banget dengan dengan segala proses yang saya lalui yang dari awal cuma digaji segitu pun saya nerimo tapi saya tetap kerja keras dan Alhamdulillah akhirnya sampai bisa mendapatkan gaji yang sekarang ini dan bersyukur banget teman-teman ya dari dari background kerjaan saya yang dulu-dulu ini ini maksudnya dari gini pelan-pelan pelan-pelan proses ya jadi semua hidup semua yang terjadi dalam kehidupan itu semua butuh proses teman-teman gak ada yang instan ya sedikit ngoces dan sharing juga teman-teman ya jadi dari saya dulu saya ingat dulu kerja pernah kerja itu cuma sehari digaji 6 ribu tak lakoni teman-teman ya dan akhirnya Tuhan itu maha adil kan pokoknya kita selalu berusaha bekerja keras sabar never give up never give up ya jawa ini medok gak wopet ya wong jawa ya teman-teman saya itu walaupun tinggal di Amerika walaupun jirene wistati bojone bule sehingga kadang dia ini dulu itu juga ada yang bilang wong udah dinikai bule kok kerja ya yes yes maksnya gimana ya mungkin orang beda-beda ya banyak juga prinsipnya mau mereka gimana-gimana kalau saya emang saya punya tanggung jawab saya nikah sama pak bule saya bawa anak sendiri jadi bukan berarti eh terus aji mumpung gini-gini enggak saya tetap punya tanggung jawab jadi disini kita sama-sama saling support kayak gitu buat masa depan kita karena time is money juga ya pokoknya sambil kerja sambil hidup dibuat enjoy gitu enggak usah terlalu sepaneng enggak usah semua pasti ada siklusnya naik turun suka duka sedih saya mending sabar ikhlas di jalan ini apa yang naik teman-teman bakso kuah tinggal ngecek sambil ngelanjutin makan dulu teman-teman bakso ini lagi enak ini bakso nya si pahit sampai diminum kuah-kuahnya tapi emang enak sih ya pendolnya pun kenyal seperti yang saya bilang kenyal ini pendol tanpa isi padat kenyal kita cobain ya simpel saja ya kasih es batu ya efeknya pas nyetainya tangannya rodok kewedangan efek kedinginan karena ya secara di luar cuaca dingin plus ada es batunya itu adonannya jadi menurut saya ini yang paling enak ya selama saya bereksperimen bikin bakso sendiri ini yang paling enak tinggal di luar kayak gini ya yang awalnya gak bisa masak jadi bisa masak ya karena kalau kangen dengan masakan ala kampung halaman kan kita harus pinter-pinter praktek di belajar gak langsung bisa teman-teman ya awalnya juga lalu eksperimen ya ya bakso nih lembek lah yang bakso nih ini lah jadi jangan pernah takut untuk mencoba kegagalan adalah awal dari kesuksesan jari ini ngono alhamdulillah oke teman-teman yuk demikianlah makan bakso hari ini sambil cerita-cerita ngalor ngidul sampai jumpa di vlog selanjutnya bye-bye